Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari awal kan perencanaan yang saya sebut ke media selalu 20 Agustus. Nah, kita besok akan meeting dengan para klub di Liga 1 menanyakan kesiapan bagaimana kalau 20 Agustus kita main. Nanti kita tunggu besok hasil pertemuannya. Oke, kalau boleh disebutkan mungkin Pak, apa saja pertemuan dari stakeholder terkait untuk pelaksanaan Liga 1 mendatang Pak? Ya, karena stakeholder kan punya data bahwa COVID sudah melandai, bisa dibilang melandai. Terutama di daerah DKI dan Jawa Barat. Tingkat terpaparnya positifnya sedikit, tapi yang kesembuhannya tinggi. Artinya bisa dijalankan sambil menunggu PPKM ini kan selesai. Tapi yang jelas, kita kan main di 20 Agustus ya, PPKM kan diperpanjang sampai tanggal 9. Jadi secara prinsip, terutama dari kepolisian, siap untuk menjalankan pendukung Liga ini. Oke, kalau berkaitan dengan zona hijau begitu ya tadi, untuk pelaksanaannya ini di mana? Untuk lokasi dan lain-lain, apakah sudah terutama? Karena kan masih seri 1 kita main di Jawa Barat dan Jabodetabek. Di Jakarta itu kan ada PT IK misalnya kita main. Di Tanggerang ada stadion yang di Tanggerang. Di Patriot, di Bekasi, di Cikarang, dan di Bandung ada dua stadion. Jadi kita tahu terus perkembangannya. Oke, apakah ini ada kaitannya juga dengan rekomendasi dari BNPB begitu Pak? Ini juga lama dipertanyaan. BNPB kan menyurati PSSI di bulan Juni ini bahwa kita diminta untuk menunda Liga sampai 30 Juli kan. Nah, sementara ini komunikasi masih jalan terus antara PSSI dengan PTB. Artinya setelah kita pakai bahwa setelah 31, ya 30 Juli ya. 31 atau 30 ya. Liga itu 30. Makanya 30 atau 31 Juli. Setelah itu ya anggap aja, bukan anggap. Kita mencoba menjalankan Liga. Oke. Oke, baik. Nantinya tetap akan digelar tanpa penonton dan prokas pasti ya? Karena sebetulnya yang diminta pemerintah itu, kita yang main harus semua sudah divaksin. Kita kan belum tahu nanti penonton apa sudah divaksin atau belum. Jadi untuk tahap awal ini sekarang belum ada penonton dulu. Kecuali nanti mungkin seperti penonton Piala Rupa kan, yang penduduknya lebih dari 70-80 persen sudah divaksin. Dan syarat masuk menjadi penonton harus sudah divaksin. Tapi sekarang belum dulu. Belum ya, oke. Selain penonton, semua yang terlibat juga, ini termasuk semua yang terlibat di Liga 1 nanti yang harus divaksin ini, yang sudah divaksin. Wajib ya? Salah satu persyaratan yang bisa main, semua ofisial, pelatih, dan kita pun penjelenggara dan siapapun yang hadir, sebagai tamu atau observer harus sudah divaksin. Yang kedua, protokol kesehatan akan lebih ketat daripada Piala Rupa Rupa. Kita akan membuat karantina yang lebih ketat lagi. Dan pemain-pemain sudah, perwakilnya sudah sepakat bahwa siap lebih disiplin untuk menjalankan nanti pada saat pertandingan. Kalau soal format kompetisi, Pak Lulu, apakah sudah fix ini menggunakan sistem seris? Sistem seris kan sebetulnya hanya masalah waktu dan tempat. Tapi formatnya sendiri full kompetisi. Semua akan bermain dengan 34 pertandingan, satu tim, karena ada dua putaran. Satu putarannya kan 17 pertandingan, putaran-putarannya 17 pertandingan. Jadi seperti biasa Liga berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman tidak dilakukan home and away seperti biasa. Contoh Persik main di Bandung sebagai home, away di mana gitu. Yang ngatur home away-nya nanti LED. Oke. Nah, besok kan kabarnya akan ada virtual meeting dengan klub peserta Liga 1. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari klub-klub peserta, Pak? Responnya sih menanyakan kepastian saja bahwa bagaimana ada yang siap, ada yang tidak gitu kan. Melalui komunikasi lewat telepon dan WhatsApp secara personal ke saya atau ke direksi yang lain. Tapi akan kita putuskan besok semuanya biar kita tahu kondisi keseluruhan klub itu bagaimana. Ya, katanya kan kabarnya ada juga yang lagi pulang, ada yang keluar di luar negeri. Semuanya belum terkumpul. Semuanya belum berkumpul. Yang mudah-mudahnya juga lagi belum latihan karena masih PPKM. Iya, dan butuh waktu juga nanti kalau kembali harus karantina dan lain sebagainya ya. Oke. Apakah Liga 2 juga nanti akan sama formatnya, Pak? Dengan yang Liga 1 ini? Formatnya akan kita bagi 4 wilayah, rencana ya. Nanti pertemuan ada perkembangan. Tapi kita masih konsisten di 4 grup nanti. Satu grupnya akan main 6 tim. Nanti setelah itu ada 2 besar teratas main di 8 final gitu kan. Nanti 7 final, nanti ada final. Oke. Iya, iya. Mengingat tahun ini Liga 2 ini juga cukup mencuri perhatian ya. Cukup ramai ya. Karena yang memiliki pemilik baru dari mana entertainment. Artinya kan industri sepak bola menarik ya. Iya ya. Jadi trend. Punya uang, kita main di bola aja deh. Mudah-mudahan makin bagus ekosistem industri. Oke. Baiklah kalau begitu. Pesan deh Pak, terakhir Pak Luluh untuk masyarakat untuk mendukung Liga 1 nanti. Ya, saya pribadi dan atas sama LIB juga mohon dukungannya, mohon dukungannya. Karena, ya support lah. Karena kita harus main dengan cara yang berbeda yaitu melalui proses kesehatan yang lebih ketat dan cukup waktu yang panjang. Mohon juga komitmen dari para supporter untuk tidak hadir dulu. Karena kalau ternyata ini menjadi masalah, bisa-bisa Liga di stop. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kita nonton di rumah lah. Setiap hari ada live nanti. Liga 1 dan Liga 2 setiap hari. Jadi mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat. Imunnya naik. Kuat gitu kan. Tidak ada yang kena COVID. Dan kita sudah cukup sehat lah ke depan. Sebenarnya sehat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Lulu ya. Terus waktu sudah penjelasan di PRF. Kita update lagi nanti Pak Lulu. Sehat selalu. Salam malam. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.